Bab 733 Iris kita akhirnya baik-baik saja. Meskipun dia tahu akan jadi seperti ini. Tetapi ketika Sandra mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain mengerutkan alisnya. Sandra mengirim orang-orang itu untuk memantau Iris, bukan untuk menyerang linggar grup. Dia hanya ingin mengamati kehidupan pribadi Iris. Dia ingin mengambil lebih banyak foto Cloud dan Iris bersama-sama. Meskipun setiap kali dia melihat Cloud dan Iris semakin dekat, Sandra merasa sangat sakit hati. Tapi dia tetap ingin melakukan hal itu. Dia ingin tahu mengapa Cloud memilih Iris. Apa yang bisa diambil dari Iris? Namun, Cloud bahkan tidak memberikan kesempatan seperti itu, yang mana membuat Sandra jadi berkecil hati. Sandra menghela nafas sedikit, dan berkata pada Siva di belakangnya, bahwa kembali orang-orang yang sudah kita utus. Siva ingin mengatakan hal lainnya. Sandra telah sedikit melambaikan tangannya, dan mengucapkan kalimat yang tegas, keluar sana, aku ingin sendiri dulu. Siva dengan hormat membungku kepada Sandra, segera berbalik dan pergi. Siva keluar dari pintu kantor dan menutupnya dengan lembut. Pada saat ini, Sun Mi, yang berdiri di luar pintu, menarik Siva ke samping dan berbisik. Nona muda sedang tidak dalam mood yang bagus hari ini, nafsu makannya juga jelek. Dia hanya makan buah dan sayuran selama tujuh hari berturut-turut, bahkan tidak menyentuh daging sama sekali. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir tubuhnya tidak akan bisa menerima ini terus-menerus. Mata Siva berkedip beberapa kali, dan akhirnya dia menunjukkan tatapan yang sangat tegas dari matanya. Dia menatap Sun Mi. Ada ekspresi tegas di matanya. Kalian bertiga jaga Nona muda dengan baik, aku akan menyelesaikan masalah ini. Setelah berbicara, Siva segera berubah menjadi angin dingin dan dengan cepat melesat dari depan Sun Mi. Ketika Siva mengatakan hal ini, Sun Mi sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Meskipun Sun Mi tidak ingin ini terjadi. Tetapi dibandingkan dengan hidup Iris, dia lebih memperhatikan kesehatan Sandra. Untuk semua orang yang ada di sekitar Sandra, selama itu menguntungkan bagi Sandra, mereka bersedia melakukan apapun dengan segala cara. Bahkan jika harus mengorbankan nyawanya sendiri. Setelah Iris kembali ke gedung kantor Linggar Group, dia langsung kembali menyibukkan dirinya lagi. Setelah dia menyibukkan diri, hari sudah mulal gelap saat ini, Stephanie masuk ke kantor Iris. General Manager, ada seseorang dari Angelica Group datang. Iris, yang sedang membaca dokumen itu, tiba-tiba mendongak. Iris mengedipkan matanya yang cerah dan bertanya kepada Stephanie, apakah Sandra yang datang. Stephanie menggelengkan kepalanya, bukan, yang datang asistennya Sandra. Dia bilang ada hal yang sangat penting untuk dibicarakan denganmu. Iris berpikir sejenak dan berkata, oke, suruh masuk saja. Stephanie berkata, dia bilang dia akan menunggumu di tempat parkir bawah tanah di bawah, jika kamu tidak datang dalam 10 menit, dia akan pergi. 10 menit. 10 menit ini kebetulan adalah waktu yang tepat untuk Cloud kembali membawa pancake buah yang dibelinya. Iris terdiam sesaat, lalu segera mengangguk. Segera, Iris membuka pintu, keluar dari kantor, dan pergi ke lift. Stephanie tidak mengikuti Iris. Ketika Iris masuk ke lift, mata Stephanie tiba-tiba memancarkan cahaya dingin yang tajam. Segera setelah itu, Stephanie tiba-tiba berbalik dan berjalan menuju tangga. Pada saat ini, ada Stephanie yang lainnya dari sudut lain koridor berjalan ke kantor Iris membawa setumpuk dokumen. Dia melihat bahwa Iris tidak ada di kantor, dia langsung bergumam, aneh, kemana nona Iris pergi. Bab 734 sebuah tangan yang menarik Iris. Di tangga. Begitu Stephanie masuk ke tempat di mana tidak bisa terlihat oleh CCTV, dia segera mengulurkan tangannya ke bagian pipi dan menarik kulitnya. Setelah kulit ini terobek, ternyata dia adalah Siva. Saat ini, Siva menuruni tangga secepat angin. Dia menuruni tangga lebih cepat dari lift. Lift yang membawa Iris belum sampai bawah. Siva dengan cepat masuk ke mobil Mercedes-Benz hitam. Ding! Segera, pintu lift tempat parkir bawah tanah terbuka. Iris keluar dari dalam. Begitu dia mendekat, jendela mobil perlahan diturunkan. Wajah Siva yang halus dan cantik terlihat. Siva menatap Iris dengan dingin. Masuk! Satu kata yang sangat sederhana, jika itu laki-laki, Aens pasti tidak akan masuk ke mobil begitu saja. Namun, Siva adalah seorang perempuan. Secara langsung, tingkat kewaspadaan Iris terhadapnya jadi lebih lemah dari biasanya. Tapi Iris tidak segera membuka pintu mobil dan duduk. Sebaliknya, dia bertanya kepada Siva, aku ingin tahu apa yang ingin kamu katakan padaku. Siva menatap Iris dengan dingin, apakah kamu tahu mengapa Angelica Group melemah menyerang grupmu dalam dua hari terakhir ini? Topik Siva langsung menarik perhatian Iris. Jika kamu ingin tahu, masuk saja ke dalam mobil. Aku juga punya cara untuk menghentikan kedua grup yang saling bertarung seperti ini. Iris berpikir sejenak, lalu membuka pintu mobil dan duduk. Faktanya, bukan hanya Iris sendiri, seluruh orang di perusahaan tidak ingin terus bertarung seperti ini. Beberapa waktu yang lalu, semua orang sangat tegang, mereka sangat lelah bekerja setiap hari. Karyawan wanita mungkin sedikit lebih enak. Tapi sebagian besar karyawan pria harus bekerja lembur setiap hari. Bahkan ada sebagian yang harus semalaman tinggal di kantor. Jika ini terus berlanjut, seluruh pekerja linggar grup akan kelelahan sebagai seorang general manager. Sebagai seorang pemimpin, Iris tentunya tidak ingin karyawannya kelelahan hanya karena bekerja terus-menerus. Klik, Iris baru saja menutup pintu mobil. Siva segera menyalakan mobil dan pergi bersama Iris. Mobil Siva baru saja melaju, di sudut tidak jauh dari situ, ada seorang pria yang duduk di dalam van dengan cepat bereaksi. Pria ini telah berada di sini selama beberapa hari. Akhirnya dia melihat Iris pergi dengan orang lain sendirian. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan memanggil sebuah nomor telepon. Tuan kedua, Iris baru saja pergi dengan seorang wanita. Cloud tidak ada di dalam mobil. Hem, kalau begitu, kamu ikuti mereka. Di kamar VIP rumah sakit pertama Tianmen, Uran menutup teleponnya. Berbaring di ranjang rumah sakit dengan wajah yang menakutkan. Yang terlihat dari tatapannya saat ini adalah aura membunuh yang sangat kuat. Karena Cloud, semua usaha Uran sia-sia. Dia berlatih keras selama beberapa dekade dan dikalahkah oleh Cloud hanya dengan satu pukulan. Sekarang, bahkan jika tubuhnya sembuh total, dia hanya akan menjadi orang biasa. Lebih penting lagi, perguruan Awaken tidak akan mau menerima dirinya Lagil. Dizon pernah ke sini sebelumnya, dia dengan jelas menyatakan hubungan darah antara dirinya dan Uran telah berakhir. Jika itu orang lain, mungkin orang itu akan langsung membunuhnya. Namun, Dizon tidak melakukannya. Dizon menyelesaikan masalah itu dengan tenang. Setelah kembali ke perguruan Awaken, dia langsung menceraikan istrinya. Arby sudah tidak menganggap anaknya lagi. Meskipun Uran masih menjadi tuan kedua dari perguruan Awaken. Namun, seorang tuan kedua tanpa ilmu bela diri. Jelas tidak berguna. Dia sangat membenci situasi sekarang ini. Kemarahan yang tak tertandingi memenuhi tubuhnya. Dia ingin balas dendam. Klik. Saat ini, pintu kamar VIP terbuka. Bab 735 Ayriss harus mati. Dua pria gemuk berjanggut masuk kedua pria itu, dari tinggi dan penampilan mereka, sama persis mereka kembar. Yang lebih tua namanya Amiga. Yang lebih muda namanya Amigo. Kedua pria itu mengatupkan tinju mereka dan memberi hormat pada Uran, tuan kedua, lama tidak bertemu. Aku tidak tahu apa yang kamu butuhkan sampai memanggil kami berdua. Si kembar ini sangat terkenal di daerah Sungai Jiang. Mereka juga sering disebut sebagai si kembar gila. Kedua bersaudara ini adalah pembunuh yang cukup terkenal. Selama seseorang bersedia membayar, tidak ada yang tidak berani untuk mereka lakukan. Uran mengambil gambar dari bawah bantal dan menyerahkannya kepada si kembar gila itu. Wanita di foto ini bernama Airis. Aku ingin kalian menggunakan cara yang paling kejam untuk membunuhnya. Ketika si kembar gila melihat foto Airis, matanya bersinar. Terutama si Amigo. Hanya melihat foto-fotonya saja, air liurnya menetes terus. Dia tersenyum dan berkata, Tuan kedua, apa betul pakai cara apa saja boleh? Uran tersenyum dingin, aku tidak peduli cara seperti apa yang akari kau gunakan. Aku hanya ingin wanita itu mati. Setelah Airis mati, kalian akan segera ganti target ke orang ini. Uran memberikan foto cloud kepada yang lebih tua, Amiga. Dua nyawa, 10 miliar per kepala. Si kembar gila saling memandang satu sama lain. Tanpa berkata apa-apa, mereka langsung mengangguk dan setuju. Tugas ini akan kami lakukan. Tuan kedua Kordi, jangan khawatir, sebelum gelap, kedua orang ini pasti akan matil. Hosh, hush, hush. Di jalan raya, banyak mobil yang melaju dengan kencang. Sebuah mobil Mercedes hitam diparkir di dekat jalan raya. Dua orang berdiri di sebuah lapangan di samping mobil. Dua wanita cantik yang sedang berjalan bersamaan pasti akan membuat para lelaki menatap mereka ketika melihatnya. Airis melihat ke arah Siva, ada apa? kamu bisa langsung katakan saja. Wajah Siva dingin, matanya bersinar tajam. Nona mudaku sudah menyukai Tuan Muda Refengale sejak dia masih muda. Dalam beberapa tahun terakhir, semua yang dia lakukan adalah untuk Tua Muda Refengale. Keduanya adalah pasangan yang sudah ditakdirkan untuk bersama. Mereka harus hidup bersama dan bahagia. Tapi karena kehadiranmu, itu sudah merusak kebahagiaan dari nonaku. Maaf, tapi kamu harus musnah sekarang. Ekspresi Siva menjadi lebih dingin dan menakutkan, ada aura membunuh yang dikeluarkan dari tubuhnya. Saat ini, Siva mengeluarkan sebuah pisau dari sepatunya. Di bawah sinar matahari terbenam, pisau ini terlihat berkilau. Airis terkejut dengan tindakan tiba-tiba dari Siva. Dia mundur beberapa langkali dengan cepat. Meski kaget. Meski bingung. Namun, Airis tidak memohon belas kasihan. Apa yang dibayangkan Siva, dia akan ketakutan dan panik, lalu berlutut dan memohon belas kasihan. Airis menatap Siva dengan saksama, dan berkata kepadanya, aku tidak akan menyalahkanmu kalau kamu memang ingin membunuhku. Jika aku jadi dirimu, mungkin aku juga akan melakukan hal bodoh yang sama seperti kamu sekarang ini. Kamu berani bilang tindakanku ini hal bodoh. Mata Siva tajam dan dingin. Dia mendekati Airis selangkah demi selangkah. Faktanya, Siva jadi agak ragu sekarang. Jika tidak, dengan kemampuannya, hanya dibutuhkan paling tidak 10 menit untuk membereskannya. Dia belum pernah berhubungan dengan Airis sebelumnya. Siva juga secara refleks berpikir bahwa Airis hanya terlihat cantik di luar ya saja, dia pasti telah memikat Cloud dengan cara lain. Bab 736 Siva mau membunuh Airis. Dan sekarang dihadapan Airis langsung. Terutama kata-kata yang diucapkan Airis barusan menyebabkan hati Siva mendapatkan reaksi aneh. Saat ini, kebanyakan orang pasti akan panik karena ketakutan, atau mereka akan menggunakan status Cloud untuk mengancam pihak lain. Tapi Airis tidak melakukannya. Sebaliknya, dia menempatkan dirinya di sudut Siva dan berkata kalau dirinya tidak akan menyalahkan tindakannya. Di mata Siva, wanita di depannya itu sangat aneh. Siva memandang Airis dengan tatapannya yang dingin dan berkata, sebelum kamu mati, jika kamu punya kata-kata terakhir, katakan Sajal. Airis mengerutkan bibir merahnya. Dalam situasi ini, dia sudah tidak bisa menghindar, sudah tidak ada jalan, keluar. Dia hanya bisa menerima takdirnya. Airis perlahan mengangkat leher rampingnya dan menatap ke langit biru di atas kepalanya. Aku bertemu dengannya ketika aku masih sangat muda. Pertemuan pertama kami terjadi karena tidak disengaja. Berhadapan dengan pisau yang ada di tangan Siva yang akan menebas lehernya kapan saja dan di mana saja, Airis tetap terlihat tenang. Ini juga pertama kali dalam hidupnya dia menceritakan kisahnya dengan Cloud ke orang hati. Mungkin itu karena dia tahu kalau tanpa Cloud dia akan mati. Tenang. Hati Airis seperti sebuah lapangan yang ada di belakangnya. Kosong dan tenang. Hanya hembusan angin yang terasa sesekali bisa sedikit menggoyangkan ujung rerumputan dan pepohonan di lapangan. Ketika aku melihatnya, dia sedang bersembunyi di sebuah gang dan diganggu oleh seekor anjing liar. Anjing itu memang galak. Aku juga takut saat itu. Tapi tidak tahu kenapa. Aku mengumpulkan keberanianku, mengambil sebatang tongkat, dan mulai melangkah maju. Kalau diingat-ingat lagi sekarang ini, aku juga merasa kalau diriku ternyata sangat berani. Nada suara Airis tenang dan lembut. Di mata ya, ada kerinduan akan masa kecilnya. Waktuku bersamanya sangat singkat. Tapi setelah dia pergi, bayangan dirinya akan selalu muncul di pikiranku dari waktu ke waktu. Dia orang yang sangat kuat, dia juga yang memberiku keberanian untuk hidup. Jika bukan karena dia, aku mungkin sudah kalah di tengah jalan. Wajah sifat tetap tidak berubah, dan cahaya yang terlihat di matanya masih dingin dan tajam, seperti pisau yang dibawanya. Dia menatap langsung ke Airis dan berkata dengan suara dingin. Selain itu, tidak ada hal lain yang ingin kamu katakan. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Airis sepertinya mengesampingkan hidup dan matinya saat ini. Dia tersenyum pada sifah. Karena kamu telah membawaku ke sini, itu berarti kamu sudah yakin. Tidak peduli apa yang akan kukatakan, kamu tidak akan membiarkanku pergi. Dan lagi aku tidak bisa mengalahkanmu. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan adalah mengatakan semua yang ingin kukatakan. Pemimpinmu, Nona Omen, sama denganku. Begitu kami sudah memutuskan satu hal, sangat sulit untuk mengubahnya lagi. Tidak peduli cara seperti apa yang kamu gunakan untuk mengancam atau bahkan membunuhku. Perasaanku untuk suamiku tidak mungkin bisa berubah. Setelah itu, Airis perlahan menutup matanya. Angin perlahan berhembus melewati bahunya. Seperti tangan seorang kekasih, dengan lembut membelai ujung rambut panjangnya. Melihat ini, aura kuat terlihat di mata Sifal. Dia memegang pisau di tangannya dengan erat. Segera, Sifal mengambil langkah. Saat di mana Sifal ingin menyerang titik vital Airis. Tiba-tiba sebuah van datang dengan kecepatan tinggi dan berhenti di pinggir jalan. Tubuh Sifal berhenti sebentar. Berbalik dan melihat. Dia melihat dua pria berjanggut keluar dari mobil. Begitu keduanya muncul, Alice Sifal berkerut tanpa sadar. Yang datang adalah para Grandmaster. kecepatan tinggi dan melihat. Terima kasih.